Assalamualaikum, senang dapat menghadirkan kembali video edukasi yang tentunya menarik untuk ditonton. Ada sebuah proyek energi terbarukan yang disebut-sebut sebagai pembangkit tenaga surya terbesar di dunia akan berada di Australia. Seperti diwartakan oleh kantor berita ABC, Newcastle Water Station yang terletak di Northern Territory Australia telah diusulkan sebagai lokasi pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di dunia berkapasitas sebesar 10 gigawatt. Kontraktor proyek tersebut, Sun Cable, mengatakan kepada ABC Rural bahwa PLTS tersebut membutuhkan 12.000 hektare atau setara dengan 120 km persegi. Pembangkit ini nantinya akan memasuk energi listrik ke Singapura melalui kabel laut sepanjang 4.500 km yang membentang di bawah teritorial laut-laut Indonesia. Ada pun nilai proyek ini sendiri mencapai angka 20 miliar dolar Australia yang mana pendanaannya didukung oleh dua orang miliarder Australia yaitu Mike Cannonbrook dan Lou Forrest. Pemerintah Australia telah menerima proposal proyek ini dan menetapkannya sebagai proyek besar dari pemerintah federal. Karena skalanya yang begitu besar, proposal Sun Cable ini tentunya juga akan melibatkan proyek pembukaan lahan secara besar-besaran yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, terutama pada sistem hidrologi di lokasi pembangunannya. Untuk itu, Sun Cable telah memulai proses penyusunan dokumen amdal proyek ini agar mendapatkan Persetujuan Otoritas Perlindungan Lingkungan atau Environment Protection Authority Pemerintah Negara Bagian Northern Territory. Fasilitas senilai 20 miliar dolar ini merupakan proyek ambisius yang disebut-sebut sebagai Australia ASEAN Power Link. Selain menjadi fasilitas PLTS, daratan terbesar dunia yang nantinya akan tampak jelas dari luar angkasa. Proyek ini juga mencakup konstruksi pemasangan kabel laut terpanjang dalam sejarah proyek-proyek kelistrikan. Agar sistem transmisi power link ini berfungsi, maka Sun Cable juga akan membangun fasilitas penyimpanan daya atau baterai yang akan ditempatkan di pantai utara Australia yang berada di dekat kota Darwin sebelum dialirkan ke Singapura via kabel laut. Kabel bawah laut tersebut akan mengekspor listrik dari Australia ke Singapura melalui jaringan High Voltage Direct Current yang membentang sepanjang 3.700 km, mulai dari Laut Timur hingga ke Laut Jawa dan berakhir di Selat Singapura. Selain bertujuan untuk menyediakan listrik sekurang-kurangnya bagi 1 juta orang penduduk Singapura atau lebih kurang 20% dari total populasi negara tersebut, Pembangkit ini juga dipersiapkan agar mampu memasok listriknya ke sebagian daerah di Indonesia. Agar proyek tahun jama yang sangat ambisius ini dapat dilaksanakan, tentunya banyak hal yang harus terlaksana dengan benar. Seteknis, finansial, dan lingkungan, serta segala perizinan terkait lainnya diperoleh, konstruksi pertama diharapkan dapat dimulai pada tahun 2023 dan mulai memproduksi listrik pada tahun 2026, di mana pada tahun 2027, listrik tersebut untuk pertama kalinya akan tiba di Singapura. Jika semua berjalan lancar sesuai dengan rencana, Australian Asian Power Link dapat menjadi proyek monumental bagi energi terbarukan yang terbarukan yang tidak terbatas hanya untuk tenaga surya saja, karena keberhasilan proyek ini bermakna sebagai gambaran nyata tentang bagaimana energi terbarukan dapat didistribusikan dan disalurkan ke seluruh jaringan secara internasional, mampu menjangkau jarak yang sangat jauh dan bahkan melintasi lautan. Seperti penjelasan CEO Sun Cable, David Griffin, yang disoroti oleh Science Alert, Jika Anda memiliki jaringan transmisi listrik yang mampu menjangkau jarak yang sangat jauh hingga melampaui batas negara, maka aliran energi dapat berubah dari bahan bakar cair, seperti minyak dan LNG, menjadi elektron. Pada akhirnya, mentransfer energi final dalam bentuk aliran elektron adalah cara yang jauh lebih modern dibandingkan dengan mengirimkannya dalam bentuk bahan bakar cair. Hal ini juga dapat menjanjikan kestabilan geopolitik antar negara di wilayah ASEAN dan Pasifik karena masing-masing saling memiliki ketergantungan pada pihak lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!